Kondisi petilasan Eyang Wadah ini saat ini direnovasi teman-teman ya Seperti pengalaman mimpi ya, pengalaman yait atau mistis dari Pak Heri ini Mimpi Eyang Wadah ini supaya diperbaiki Yang dulu sangat reyok, mau rubuh kah, apalagi musim angin besar ini Jadi di sini kita menemukan pakat kuno Jadi kita akan dipanggiri, ini adalah situs yang baru Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Oke teman-teman, saat ini kita mengunjungi sebuah situs yang terlantar Memang benar-benar terlantar Bahkan 1 tahun sampai 2 tahun yang lalu Mungkin kondisinya tidak seperti ini Namun terakhir ya, terakhir kita saat ini kita ke sini Kondisinya sudah banyak berubah Dan itu karena kepedulian salah satu warga desa terdekat Yaitu Pak Heri pak ya Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pak Mungkin kita bisa ditunjukkan banyak hal yang baru Yang berubah di lokasi ini Termasuk banyak penemuan situs-situs baru pak ya Bahkan makan-makan kuno pak ya Nah ini, mungkin dari sesuatu yang baru di saat ini itu adalah sebuah musola pak ya Mungkin kita bisa diantarkan ke lokasi itu Silahkan Jadi teman-teman kita menuju ke musola Jalan ini juga sudah dibersihkan oleh Pak Heri pak ya Nah, mendirikan musola ini juga ada semacam pengalaman gaid pak ya Seperti apa pak pengalaman gaid telurnya Mimpi ada anak tiga Ada anak laki-laki tiga Sekitar umur 12 tahun Masih kecil umur 12 tahun pak ya Iya, sekitar 12 tahun SD kelas 6 atau SMP kelas 1 ya Nah ini, kemudian mengatakan Disuruh buat musola Disuruh buat musola Coba kita lihat sebentar pak ya Nah, jadi musola tersebut Apakah membuat musola ini dibantu oleh warga atau dikerjakan sendiri pak? Sendiri Dikerjakan secara sendiri pak Heri Luar biasa ya teman-teman Jadi, membuat musola sebagus ini Ini dikerjakan seorang diri Tanpa bantuan warga ya Satupun yang membantu Loh pak, ini pengadaan nangka reksasa pak Heri Ini bisa dibakan atau masih mentah pak? Ini masih mentah Masih mentah ya pak? Iya, mau disayur sama Oh, ini masih mudah Oh, ini jadi kondisi musolanya ini Ternyata sangat megah dan mewah ya Bahkan, kalau tidak salah Jadi, teman-teman ini kondisi adalah musola yang ditangani oleh pak Heri Sematawayang seorang diri tanpa bantuan Mungkin, kalau teman-teman banyak para pezihar yang datang kesini atau para lelaku ya termasuk lagu spiritual Yang memberikan sebagian sebagian rezekinya ya Desa Padusan Desa Padusan, Kecamatan Pacat Kabupaten Mojokerto Desa parkirnya itu di Padusan pak ya Ya, di Padusan jalan Sunan Pangkat pak ya Di Sunan Pangkat, dari Sunan Pangkat situs yang cukup ramai di Sunan Pangkat ya atau makam Kerapyak Dari Kerapyak, kira-kira datang kesini perjalanan setengah jam sampai apa? Satu jam kan Satu jam sampai ke lokasi Putuk Puyang dari makam Kerapyak Dari pak, mungkin ke situs kita ditunjukkan, ke situs-situs yang lain Kalau saya tambah lagi, ini toilet Oh, dulu tidak ada toilet Dulu tidak ada toilet ya Jadi toilet sederhana ini juga dibangun oleh pak Heri ini Dilengkapi dengan keramik ya dan WC juga Sudah modern Luar biasa sekali pak ya Dan park airnya juga modern Dan luar biasa sekali ya Perjuangan pak Heri dalam melengkapi kebutuhan Agar kemudian teman-teman atau para pesiara Para lagu spiritual yang datang kesini Tidak kesulitan untuk buang air Luar biasa sekali Sebenarnya lokasi ini kalau pak Heri tahu di ketinggian berapa pak? Kalau DBL-nya itu 1400an 1400 Mbpl Sama dengan ketinggian pendakian puncak Putuk Puyang Eh, untuk krak apa? Yang dicambar itu pak? Untuk geragal Untuk geragal itu ya juga Sekitar 1400 Mbpl Kalau di atas 1000 ini memang sangat cocok sekali untuk budi bayak kopi adhika pak ya? Membutuhkan kepinggian di atas 1000 Mbpl Ini juga baru pak ya? Ini lama, oh sudah lama Ini kayak ada semacam Itu rumahnya di review juga Struktur buden berindak-bindak Apa selama lebih dari atau setelah satu tahun berawat lokasi ini Tinggalnya disini pak ya? Ya dulu tinggalnya disini Termasuk ada semacam kamar untuk menyediakan bagi teman-teman yang bermalam Di lokasi ini disediakan juga tempat tidur sederhana pak ya? Termasuk di lengkap ini pak Ada mandapah yang dahulu tidak ada seperti ini pak ya? Enggak ada, sama-sama Nah, mandapah yang sangat besar Oh iya pak Ini ada sesuatu yang juga baru pak ini pak Iya Ada air minum untuk para tetamu pak ini pak ya? Iya Ini air minum mateng atau mentah pak ini? Oh mateng Mateng? Sudah dimasak ya? Dari air sumber mata air pegunungan Kita coba ya teman-teman ya Jadi ini air kendih bagi teman-teman atau generasi minum saat ini Ini memang air rahmaja pahit itu tempat wadah air untuk minum itu adalah kendih Dan ada airnya sangat bersih dan sangat dingin teman-teman Kita bisa mencoba Mungkin pak Heri bisa menjelaskan sebenarnya air ini diambil dari mana dan kasiatnya mungkin pak? Kalau kasiatnya kurang tahu saya ya Kalau airnya ini dari pering apus Hutan pering apus Oh dari hutan pering apus yang jauh pak ya? Jauhnya 3 kilo 3 kilo sampai di sini itu di bawah jalan kaki atau disalurkan dengan pipa pak? Iya Disalurkan dengan pipa pak? Dari mata air paling ngapus ya? Dari minum buah pak Oh iya ya? Lupa ini kuasa rek Sekarang kuasa Iya iya sekarang kuasa lho pak Duh selain kemudian air pak untuk minum para tetamu Ada tongkat-tongkat yang banyak ini pak Tongkat-tongkat sakti ini pak Nah ini Nah ini sebenarnya untuk apa? Atau filosofinya seperti apa ini pak? Itu buat tongkat untuk orang mau turun Oh dari sini ke Sunan Pangkat Eh ke Sunan Pangkat Ketika dari sini Wow Berarti ini bisa dimiliki oleh Tahu-tahu Beratis pak ini pak Ada fasilitas tongkat sakti Dari kutub puyang Kalau mungkin agak tidak terpreset gitu ya Menuju ke Sunan Pangkat Coba kita ambil satu teman-teman ya Kita bisa diantarkan ke penemuan terbaru pak Selain ini eyang wadah ya Iya iya Eyang wadah Kondisi Petilasan eyang wadah ini saat ini direnovasi teman-teman ya Dengan seperti pengalaman mimpi ya Pengalaman gaib atau mistis dari Pak Heri ini Mimpi eyang wadah ini supaya diperbaiki Yang buruh sangat reyok Mau rubuh kah Apalagi musim angin besar ini Diperbaiki dengan gaya Arsitektur kerajaan Majapahit tentunya ya Dan karena memang kondisi apa namanya Tidak banyak kemudian Donasi Nanti atapnya ini cuma dibuat dari seng dari yang lama Coba lah teman-teman mungkin Bisa perhatian ya Dari segala kalangan itu berdonasi Agar atapnya itu dibuat seperti era kerajaan Majapahit Bisa dengan sirap gitu ya Bisa dengan kemudian genteng gitu ya Pak ya Oh iya Jadi eyang wadah ini luar biasa ya Pak ya Dari bentuknya itu seperti struktur punan berundak-undak gitu ya Terus ada hiasan-hiasan sebenarnya warga Pak Selain ada bunga terata yang ada di bawah gitu Pak Monggo Pak silahkan Pak mungkin bisa dijelaskan ini Yang ini lama yang ini Jadi ini tangga lama Yang memang sejak zaman dahulu tidak berubah Terus ada semacam hiasan Pak Ini bunga terata Kemudian ini lho Pak yang sangat penasaran kita ini Pak Ini kayak tapal kuda ini maknanya apa Pak mungkin? Dari warga mungkin Saya kurang tahu saya Kurang tahu ya Ini ada simbol atau gimana Ini kura asli ini Oh ini juga ukiran kura-kura ya Kura-kura ya Nah jadi teman-teman simbol seperti ini Memang dari Candi Suku Atau beberapa situs yang ada di lareng gunung penanggungan Ini juga sebenarnya simbol Nawaruchi Pak Jadi Nawaruchi itu dulu adalah Nawaruchi kecil bertemu dengan Namanya Yang keluar dari telinganya itu ya Nah itu kemudian dengan simbol Nawaruchi besar yaitu Bimah yang masuk ke dalam samudera tersebut Yang ceritanya adalah berkisah Bimah itu mencari air amerta ya Bertualang atau berkelana ya Berkelana sampai ke dasar samudera Kemudian bertemu dengan Nawaruchi Dikasih wejangan tentang ilmu sejati ya Ini luar biasa sekali Nah kalau ini kura-kura maknanya apa Pak Kurang tahu juga Pak Nah ini Jadi sebenarnya struktur punden perundak-undak ini Mirip banget dengan yang ditemukan di lareng-lareng gunung penanggungan ya sama Yang diduga memang dibangun pada era Kerajaan Majapahit ya Mulai pertengahan Kerajaan Majapahit sampai masa akhir Kerajaan Majapahit Dan merupakan sebuah komplekansi yang memenuhi Selain pengedian sebuah jejak situs, pemujaan, pertajian Termasuk asrama kagulang kuruan dan pertapaan-pertapaan ini Pak Itu ada makam-makam kuno yang sangat luar biasa sekali Pak ya Dan memang itu sejak tertutup semak belukar itu Pak Memang kondisinya seperti itu Pak, tidak berubah Pak ya Nah coba kita lihat Pak ya Jadi luar biasa Pak Neri ini selain menggerisikan kawasan sekitar Agriakompleks pertapaan Kudung Kuyang ini Selain yang sekali menemukan situs-situs misterius Ternyata muncul agak kayak matang kumah Dan orientasinya itu sangat luar biasa sekali teman-teman Dan di lantai ini kita tahu bahwasannya banyak sekali pecan-pecan tembikar Atau keramik atau ya tembikar-tembikar kuning ini banyak sekali di kompleks ini Artinya ini penemuan yang ada di permukaan Kalau kemungkinan di dalam ini Kemudian masih banyak sekali sejarah atau artepak-artepak penting yang masih ada di dalam tanah ini Ini masih sampai saat ini belum Hanya tokoh-tokoh yang kemudian datang ke sini Dan kemudian melihat siapa sebenarnya Makam-makam ini milik siapa atau almar? Siapa belum ada ya Pak ya? Ya maksudnya belum ada Jadi rahayu, rahayu, rahayu Jadi di sini kita menemukan makam kuno Ini adalah situs yang baru Dan bagaimana ini penerbit orientasi konteks kesejarahnya Pak Arya Jadi di sini teman-teman Di sini kita akan mendapati sebuah makam baru Kalau memang ini makam musim dengan orientasi selatan dan utara Maka kita juga membacakan hal PTA ya Kalau kemudian ini makam para resi atau Penganut akam-makam penyutan, kas karusian, kasaiwan atau kasobatan Semoga kemudian dimuliakan mulia turunnya maha kuasa ya Rahayu, rahayu, rahayu Nah ini memang kondisinya seperti ini Pak ya Jadi ini luar biasa sekali teman-teman Kalau memang ini makam kuno Biasanya itu orientasinya itu timur, barat Memang sana itu timur Pak ya Sana itu timur Dan kalau makan kuno itu tanah itu barat Tetapi kondisinya di sini sangat istimewa Berada di kompleks kuduk kuyang Tapi orientasinya adalah selatan utara Selatan utara Kemungkinan memang Masuknya agama Islam ke Majapahit Bagaimana makam-makam yang ada di Troloyo Ini masih dianggap sebagai Apa namanya Agama lokal Majapahit Dalam arti Aliran-aliran khusus Karena menyebut ritual sehari-hari Itu dengan sebutan Sembah Yang Yang artinya Menyembah Sang Yang Yang Sang Yang Widi Sembah kepada Sang Yang Dan itu Dan kemudian Menyebut tempat ibadah itu Langgar Yang itu juga agama lokal menyebut Sanggar Sanggar Pamujan ya Termasuk kemudian Apa namanya Wudhu Amed Banyuwulu Danaderma Poso Itu semua istilah-istilah lokal Dan memang Disitulah masuknya Islam ke Majapahit Adalah secara damai teman-teman Sehingga banyak Yang tercampur dengan agama-agama lokal Majapahit Ya mungkin terima kasih Pak Heri Satu situs ini Dan penemuan terbaru Ini semoga kemudian teman-teman Atau para ahli tentunya Dan para tokoh-tokoh ulama kita Mungkin datang ke sini Bisa mengungkap sejatinya ini Makam siapa Kan gitu Terima kasih Atas wajah dan kesempatnya Pak Heri Semoga bermanfaat